Kitab Samuel yang pertama, pasal 24 Daud mempermalukan Saul Setelah Saul mengusir orang Filistin, orang berkata kepadanya, Daud ada di Padanggurun Engedi. Jadi, Saul memilih 3.000 orang dari seluruh Israel. Lalu mereka pergi mencari Daud serta pengikut-pengikutnya di Padanggurun Engedi. Ia tiba di kandang domba di tepi jalan. Di sana ada sebuah gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang air besar. Sedangkan Daud dan orangnya berada di bagian belakang gua itu. Mereka berkata kepada Daud, Inilah harinya yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu kepadamu dan perbuatlah yang kamu kehendaki atas dirinya. Daud merangkak semakin dekat kepada Saul. Kemudian Daud memotong sudut pakaian Saul tanpa diketahuinya. Setelah itu, berdebar-debarlah hati Daud karena telah memotong sudut pakaian Saul. Daud berkata kepada para pengikutnya, Semoga Tuhan menghentikan aku dari perbuatan seperti itu terhadap Tuhanku. Saul ialah Raja yang diurapi Tuhan. Daud berkata demikian untuk mencegah jangan sampai Saul diserang oleh para pengikutnya. Saul meninggalkan gua itu dan meneruskan perjalanannya. Daud keluar dari gua dan berseru kepada Saul. Katanya, Tuhanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Daud berlutut dengan mukanya menghadap ke tanah. Daud mengatakan, Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang yang mengatakan Daud akan mencelakakan engkau? Engkau sendiri akan menyaksikan dengan matamu sendiri bagaimana Tuhan menyerahkan engkau ke tanganku di gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuhmu. Tetapi aku tidak mau berbuat demikian karena aku bermurah hati padamu. Karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah, Sepotong dari pakaianmu ada di tanganku yang kupotong dari sudut pakaianmu. Sebenarnya, aku dapat membunuhmu saat itu. Tetapi tidak kulakukan. Jadi, aku ingin engkau memahami hal itu. Bahwa aku tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap engkau. Aku tidak berbuat dosa padamu. Tetapi, justru engkau mengejarku dan ingin membunuhku. Tuhan kiranya menjadi hakim bagi kita berdua. Biarlah Tuhan yang membalas kesalahan yang engkau perbuat terhadap aku. Tetapi aku sendiri tidak melawan engkau. Ada satu ungkapan lama mengatakan, hal yang jahat datang dari orang yang jahat. Aku tidak melakukan sesuatu yang jahat dan tidak mau menyakitimu. Siapa yang kamu kejar? Apakah Raja Israel membawa pasukan mengajar seekor kutu atau seekor anjing mati? Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Ia akan mendukung aku dan membuktikan bahwa akulah di pihak yang benar dan menyelamatkan aku dari engkau. Begitu Daud selesai berbicara, Saul bertanya, Apakah itu suaramu, hai Daud anakku? Kemudian menangislah Saul dengan kuat. Ia berkata, Memang engkau benar dan akulah yang salah. Engkau memperlakukan aku dengan baik sedangkan aku berbuat jahat kepadamu. Engkau menyatakan betapa baiknya perbuatanmu terhadap aku sementara Tuhan telah menyerahkan aku padamu. Tetapi engkau tidak membunuhku. Hal itu membuktikan bahwa engkau bukan musuhku. Orang tidak menangkap musuhnya lalu dibiarkan lepas begitu saja. Ia tidak melakukan yang baik terhadap musuhnya. Kiranya Tuhan membalaskan kepadamu atas segala kebaikanmu terhadap aku hari ini. Aku tahu bahwa engkau akan menjadi raja yang baru dan kerajaan Israel akan kau pimpin. Sekarang berjanjilah kepada demi Tuhan bahwa engkau tidak akan membasmi keturunanku dan menghapuskan namaku dari keluarga ayahku. Jadi, berjanjilah Daud kepada Saul. Daud berjanji bahwa ia tidak membunuh keluarga Saul. Kemudian, Saul pulang ke rumahnya. Daud kembali ke kubu pertahanan di gunung. Daud berjanji selamat menikmati. Selamat menikmati.